Intro Unggahan Marissa Hakwe sehari sebelum meninggal dunia Pagi ku happy Kabar duka datang dari artis senior Marissa Hakwe Istri ikang Fauzi tersebut telah meninggal dunia pada Rabu, 2, 20 per 2024 dini hari Kabar duka ini disampaikan oleh pihak keluarga kepada Awap Media Telah berpulang dengan tenang ke Rahmatullah, Asok, Prof, Dr. Marissa Grace Binti Hakwe, Fauzi pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober tahun 2024 pukul 050 waktu Indonesia Barat, begitu penggalan pesannya Kabar ini tentu sangat mengejutkan publik mengingat sehari sebelum wafat, dia masih beraktifitas seperti biasa Dalam unggahan video yang diunggah ke Instagram Story pada Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 pagi, tampak Marissa masih bercanda dengan rekannya Wajahnya terlihat riang, good morning boys, ini kita bikin happy sendiri Masuk di ruang Mbak Fidi di pagi hari, Mbak Fidi kan ahli pajak, lihat nih boys apa yang terjadi Ada uang banyak pitinya, ini sih uang mainan, tapi kalau ada babi ngepet dia ketipu ya Kata Marissa tertawa sambil memperlihatkan kue yang disusun dari uang mainan Marissa juga berpesan untuk selalu menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan Dibuat happy aja ya guys ya apapun yang terjadi, biarpun gak punya banyak uang Ini ada uang-uangan, lihatnya aja sudah happy, tuturnya Pagiku happy Banyak uang di ruangannya Unifidi, tulisnya sebagai keterangan video Tentu tak ada yang menyangka video tersebut akan menjadi salah satu unggahan terakhirnya sebelum meninggal dunia Marissa Hakwe dikenal sebagai seorang aktris yang tampil di film-film Indonesia sejak tahun 1980-an Beberapa filmnya antara lain kembang semusim, jejak pengantin, asmara di balik pintu, penginapan bubroto, dan masih banyak lagi Saudari Soraya Hakwe dan Sahnas Hakwe ini menikah dengan roker ikang Fauzi pada 1986 Dan dikaruniai dua anak, Isabella Mulyawati Fauzi dan Cikita Fauzi Ia kemudian terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR pada tahun 2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ia juga sempat bergabung di PPP dan PAN Belakangan, ia diketahui aktif dalam bidang pendidikan sebagai dosen di Indonesia Banking School